Intro Siapa yang tak kenal dengan mie instan? Salah satu makanan favorit orang Indonesia dikenal karena rasanya yang cukup lesat dan cara menyajikannya pun cukup praktis Uniknya, orang Indonesia terbiasa mengkonsumsi mie instan dengan campuran nasi Tujuannya tentu saja agar bisa membuat kita menjadi kenyang Padahal ada sejumlah bahaya makan mie instan bila dicampur dengan nasi Bisa dibayangkan, nasi yang mengandung karbohidrat tinggi dipadukan dengan mie instan yang juga memiliki kandungan karbohidrat tinggi jadinya karbohidrat kombo Akibatnya, kalori yang dihasilkan dari sekali konsumsi mie instan dengan nasi pun lebih tinggi Kebiasaan ini tentu cukup berbahaya bagi kesehatan dan harus dihindari Memakan mie instan dengan nasi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh Anda Berikut ini adalah bahaya makan mie instan dengan menggunakan nasi Yang pertama, Anda bisa terkena penyakit kanker Risiko terkena kanker akan meningkat jika Anda terlalu sering mengkonsumsi mie instan dengan nasi Karena salah satu pemicu kanker adalah pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat Sedangkan pada mie instan, sebagaimana yang kita ketahui bersama Ternyata memiliki bahan-bahan pengawet yang bisa merusak kesehatan Anda Jika terdapat dalam tubuh dengan kadar yang tinggi Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas Anda bisa terkena obesitas atau kelebihan berat badan jika sering mengkonsumsi mie instan dengan nasi Risiko obesitas cukup tinggi karena kurangnya protein dan vitamin yang terkandung dalam mie instan maupun nasi Seperti dijelaskan sebelumnya, justru karbohidrat yang tinggi pada kedua makanan tersebut Akan sangat mudah menjadi lemak dan menimbulkan kegemukan pada Anda Yang ketiga, bisa menimbulkan tekanan darah tinggi Bahaya makan mie instan dengan nasi lainnya yaitu jika Anda cukup sering mengkonsumsinya Maka akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi Hal tersebut dipicu oleh sat sodium yang ada pada mie instan yang juga bisa menimbulkan penyakit jantung Yang kelima, dapat merusak hati Jika Anda kerap mengkonsumsi mie instan dengan nasi, maka kandungan karbohidrat yang tinggi pada dua makanan tersebut tidak bisa dipecah menjadi sat lain yang dibutuhkan oleh tubuh Anda Akibatnya, Anda bisa kekurangan nutrisi dalam tubuh Sat lain justru akan dikirim ke organ hati untuk membantu sistem pencernaan Namun, sayangnya, tidak semua sat yang masuk ke dalam hati tersebut baik untuk tubuh Anda Alih-alih membantu sistem pencernaan yang terjadi justru adalah kerusakan hati Itulah tadi sahabat sehat bahaya mie instan ketika dimakan bersama nasi Pastikan Anda tidak terlalu sering memakan mie instan apalagi dicampur dengan nasi Untuk menjaga kesehatan Anda, tetap terjaga Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!